Oh hi guys, welcome to Car Free Day Tenggarong Hmm, disini kita mau interview orang-orang sekitar tentang pariwisata yang ada di Tenggarong Kira-kira, mereka ngerti gak ya tentang pariwisata yang ada di kota Tenggarong? Let's go! Oke, jadi disini kita sama kakak Haji Muhammad Erawansar Panggilannya apa tuh kak? Haji Eraw Haji Eraw Itu kayak familiar gitu kak sama anak-anak kutai Karena memang asli kutai Asli kutai Oh mantep Kasih aku tiga alasan deh alasan kakak datang ke Car Free Day Satu olahraga kan, yang pasti Iya, satu Kedua bisa repressing Dua Yang ketiga Kalian aja keluarga kan Oke, next pertanyaannya aku mau nanya kakak Biasanya kalau ke Car Free Day ini kakak kira-kira habis budget berapa sih? Nah kalau bawa anak-anak biasanya ya 100-200 lah Jadi itu rancenya termasuk mahal atau murah tuh kak? Ya standar lah kan, sama yang juga di kutai Oh iya benar Oke, next kak Aku mau kakak sebutin lima pariwisata yang ada di kota Tenggarong Kalau kemala Satu Taman Kota Raja Dua Taman belajar Taman belajar Di mana tuh kak? Di KPU Taman Pintar Taman Pintar Iya, tiga deh Pintar Terus Bisa yuk, dua lagi kak Stadion Seberang Itu kan Ajibut Ajibut bisa buat olahraga Oke, masuk Last Last but not least Ladaya Ladaya Yay, dapat semuanya Sebutin tiga pariwisata yang ada di luar kota Tenggarong Tau gak kak? Tapi yang masih di lingkupnya Kota Kota Kartan Negara Jadi ada tiga Kurang tahu Kurang tahu Jadi setelahnya di Tenggarong terus ya kak ya? Oh gitu Gak apa Oke, aku mau challenge tipis-tipis nih kak Kakak tahu gak bahasa Kutainya kangen? Rindu Ano? Kangen Bahasa Kutainya rindu, kangen? Ano? Asli Kutai kan nih? Asli Kutai nih? Bisa gak? Apa ya? Asli Kutai itu kalau bahasa Kangennya Jono, Jono, Jono Yeay, bisa Ada gak satu lagu Kutai yang bisa kakak nyanyiin? Dikit tuh ya Waduh Dikit tuh ya kak, sepenggal ya ya Bawa bolo kan yang pasti kan? Iya, gimana tuh? Bawa bolo Keranji Papan Ya kan sudah? Ya ada tuh Kakak ada harapan gak Tentang pariwisata yang ada di kota Tenggarong buat ke depannya? Harapannya ya semakin maju lah kan Semakin maju Bisa berkembang lebih daripada kota-kota Oke kali ini kita ada disini dengan kakak Siapa namanya kak? Saya May Gitu? Nazwa Kak May sama Kak Nazwa Oke kak datang ke CFD alasannya apa nih? Kasih aku tiga alasan deh buat kalian datang kesini Mau kulineran Mau kulineran Jalan-jalan aja Terakhir? Mau apa? Kuging-jogging Mau olahraga ya? Mau kulineran, mau jogging, mau jalan-jalan Tuh guys Kak gitu aku ada challenge deh buat kakak Bisa gak kakak sebutin lima tempat pariwisata yang ada di kota Tenggarong? Gantian aja ngomongin gak apa-apa? Radaya Kulkwala Kuadu Museum Museum Kayu Oke masuk Saya sama dong Iya oke 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 next itu sebutin tiga tempat pariwisata di luar kota Tenggarong Gak terlalu tahu Gak terlalu tahu ya kalau di luar Tenggarong Yang masih di daerah Kutai Kartanegara gak tahu kak? Gak pernah? Pantai-pantai gitu Gak pernah Pernah kalau pantai Dimana? Di Macemat Ya tetap berarti gak tahu ya guys Next itu pertanyaannya Kalau kakak tinggal lama di Tenggarong? Iya Kak Najwa juga? Berarti tahu dong kak bahasa Kutai? Tahu Bikin Bisa Nah kalau kita aku tanya apa bahasa Kutainya kangen? Rindu-rindu Gak tahu ya? Kangen lah Taunya kangen aja Oke Jadi kalau sedikit information nih kak Kalau bahasa Kutainya kangen itu tuh jono Iya jono Iya jono Next apa lagi ya? Kakak tahu gak sepenggal lagu Kutai yang kakak tahu? Lagu ini lagu mainan Lagu ini lagu sindiran Jangan heran etam mendengar Eh mantap Tahu Terima kasih ya kak Oke terakhir kak Apa harapan kakak buat pariwisata yang ada di Tenggarong ke depannya? Makin bersih terus juga Makin apa ya? Makin bersih Terus juga Kalau bisa ditambahin lagi gitu Apa gitu Oke guys kali ini kita sama kakak siapa namanya kak? Kak Holik Kak Holik Jadi gimana nih kak? Kak alasannya ke Carpre Day ini Kenapa? Mau wisata kuliner Seberapa sering sih kakak datang ke Carpre Day di Tenggarong? Sering ini Hampir tiap minggu Oh berarti dalam satu bulan itu Empat kali tuh? Kalau mulai sih November kemarin sih Oh November kemarin Itu juga tiap minggu ya tapi ya? Iya Berarti sering dong kak? Biasanya kakak kalau datang ke Carpre Day gini Budget yang dikeluarin besar gak sih kak? Baling Rp50.000 Baling Rp50.000 itu juga buat kulineran? Iya Oh gitu Berarti range-nya termasuk murah dong kak? Iya Oke Aku mau nanya ke kakak Kakak tahu gak bahasa kutainya? Rindu Wah itu gak tahu Gak tahu? Oh gak tahu guys Iya Oke jadi kak kalau sedikit information Kalau bahasa kutainya kangen itu Jono Oh Jono Iya Jono Sebutin lima tempat pariwisata yang ada di kota Tenggarong Iya Ladaya Ladaya Musium Mulau Arman Musium Mulau Arman Terus Ben Samar Terus Musium Kulin Empat Empat Terus Paling Pulau Kumala itu ya Ya Pulau Kumala masuk Oke Terakhir nih kak Apa harapan kakak buat pariwisata yang ada di Tenggarong? Wah ini sudah banyak sih bagus Di sini kan kota wisata kan Nah terus mungkin ya yang Rencana-rencana untuk dijadikan tempat wisata itu ya Segera direalisasikan Next disini kita baru sama kak Kak Irma Oke Kak Irma Kak Irma asli orang Tenggarong kak? Aslinya Sang Kuliran Sang Kuliran Kutai Timur ya Kutai Timur Oke gitu Kakak Seberapa sering sih ke Car Free Day Tenggarong? Baru pertama ini Baru pertama kali? Baru sempat pertama ini Kakak ada gak? Bisa gak kasih aku tiga alasan Kenapa kakak mau datang ke Car Free Day hari ini Pertama kalinya nih? Karena pengen kan dari lihat instastory Dari info kukar Dari info-info yang lain tuh Kayak rame banget kan Baru gak pernah juga kesini Dari dulu pengen banget ya mau kesini Habis itu jajanannya juga banyak Banyak banget kuliner disini Kayaknya tinggal Tinggal duitnya aja lagi Iya duitnya aja lagi Oke Terakhir apa nih kak? Yang terakhir tuh rame pengunjung juga Itu kita banyak temu teman baru ya Oh gitu Kakak berarti bisa bahasa kutainya gak? Bisa dikit-dikit Bisa dikit-dikit Aku mau nanya ke kakak nih Apa bahasa kutainya kangen? Apa ya? Kangen Kangen Apa ya? Lupa Nah yaudah gak apa-apa guys Jadi sedikit informasi Kalau bahasa kutainya kangen itu jono kak Oh jono Iya jono Kadang ada yang ngomong juga dendam Oh iya dendam ya Iya ya kan? Iya Bintangnya sering tuh dengar orang tua tua Kutainya ngomong gitu kan Iya Oke next kak Aku mau Tanya ke kakak Sebutkan 5 tempat wisata yang ada di kota Tenggarong Yang kakak tau aja Yang kakak tau Air terjun itu wisata kan ya? Boleh asalkan masih di kota Tenggarong? Air terjun ada Air terjun mana tuh kak? Air terjun di Mana ya? Saya gak tau sih katanya tadi mau ke sana Oh gitu Iya Udah gak apa-apa Air terjun entah dimana ya guys Iya Wisata terus yang ini Pulau Kumala Pulau Kumala Apa lagi ya? Dua Apa ya? Itu aja sih yang saya tau Oke guys Next kak Sebutkan 3 tempat wisata yang ada di Kuktai Kartanegara Di luar Tenggarong Di luar Tenggarong Iya Di tempat kakak juga gak apa-apa Eh tapi kakak itu Kuktai Timur ya? Iya Kuktai Timur Yang masih di Kuktai Kartanegara deh kak Yang kira-kira kakak tau aja Yang denger dari orang gitu Tanjung Tanjung Serai Tanjung apa ya? Namanya yang di kota bangun gitu Tanjung Serai kalau gak salah Next Dua lagi Itu aja sih Soalnya saya gak tau itu aja Wisata Oke guys Terakhir nih kak Apa harapan kakak buat pariwisata Yang ada di kota Tenggarong Kedepannya? Biar lebih berkembang aja Lebih Lebih baik lagi daripada ini ya Lebih rame lagi Pokoknya lebih ada lagi lah Yang mau dibuka apa kak Biar rame juga ya Biar rame lagi pengunjungnya Oke ada lagi kak? Gak ada tambahan Oke guys Jadi itu tadi hasil interview kita di Car Free Day Tenggarong Kira-kira Enaknya makan apa ya? Papar deh Kukar Kece Menek Tenggarong Biar 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 Biar